Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan juga memperagakan teknik radiografi intraoral Teknik yang tepat untuk skenario tersebut menurut saya adalah teknik radiografi periatikal Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pada skenario dokter gigi merujuk pasien tersebut untuk melakukan pemeriksaan radiograf Guna melihat posisi gigi empat delatan dalam arah buko lingual Pada teknik radiografi periatikal ini juga merupakan suatu teknik radiografi intraoral yang dibuat untuk melihat gigi dan jaringan sekitar apikalnya Pada satu film nanti, kita akan mendapatkan dua sampai empat gambaran gigi beserta tulang alfalar sekitarnya Pada teknik radiografi periatikal ini juga dibagi menjadi dua teknik Teknik yang pertama adalah teknik paralel dan teknik yang kedua adalah teknik sudut bisektris Pada teknik kali ini, saya akan menjelaskan teknik sudut bisektris Permisi Bapak, apakah Bapak membawa surat rujukan? Boleh saya minta, Pak? Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak, perkenalkan saya Fitri Alifah Putri yang akan menjadi operator Bapak hari ini Baiklah Pak, Bapak saya persidakan duduk terlebih dahulu di kursi yang telah disediakan Baik Pak, disini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak Sebelumnya, apakah Bapak pernah melakukan pemotretan gigi, Pak? Jadi Pak, pemotretan ini dilakukan untuk melihat posisi gigi gerah bungsu Bapak sebelah kanan bawah Nah, nantinya juga selama pemotretan, Bapak akan memegang film Dan film ini akan diletakkan di dalam mulut Bapak Kemudian juga, Bapak akan menggunakan apron Dan Bapak dipersilakan untuk duduk tersandar di kursi yang telah disediakan Kemudian, ada beberapa efek radiasi yang dapat terjadi Seperti kulit kemerahan, mual, dan pusing Namun, untuk pencegahan itu, Bapak akan menggunakan apron yang telah tersedia Lalu, untuk melakukan proses pemotretan Bapak dipersilakan untuk mengisi inform konsen berikut Bapak juga harus mengelepaskan kacamata dan juga aksesoris yang Bapak gunakan Yang terbuat dari bahan logam Di sini, kita akan menyiapkan unit untuk eksposur Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah film dan juga film holder Berhubung kita menggunakan teknik studut istetris, maka film holder tidak digunakan Yang kedua, kita mengatur KVP, MA, dan juga waktu pada mesin X-ray sesuai petunjuk pabrik Atau bisa kita atur KVP-nya sebesar 70 KVP, MA-nya 10 MA, dan waktu 0,5 detik Yang ketiga adalah Anggap saja ini adalah apron timbal yang digunakan sebagai proteksi radiasi selama pemotretan Nah, apron timbal ini kita pasangkan kepada pasien Kemudian apron timbal ini juga kita pasangkan kepada diri kita sendiri karena kita adalah operator Yang keempat adalah Posisi pasien harus duduk tegak dengan kumbung dan kepala yang tersupport Karena kita akan membutuh gigi pada rang bawah, maka posisi kepala pasien dimilihkan ke belakang guna mengkompensasi perubahan bidang opus Saat pasien memukah mulut atau garis teragus ke sudut mulut harus sejajar dengan lantai Yang kelima adalah tindakan asepti Jadi di sini operator akan mencuci tangan Kemudian operator akan menggunakan sarung tangan Dan juga operator akan menggunakan masker Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali bagaimana cara meletakkan film yang baik di dalam rangka mulut pasien Bisa teman-teman lihat bahwa pada film ini terdapat daerah berwarna putih Daerah di sini merupakan daerah yang sensitif terhadap sinar Oleh karena itu, di dalam rangka mulut pasien kita letakkan film ini menghadap ke arah sinar Kemudian juga, film ini kita letakkan di belakang objek gigi yang akan kita foto Padahal ini kita akan membutuhkan di 48 Oleh karena itu, kita letakkan film di belakang gigi 48 Dan giginya juga harus berada di tengah-tengah film Kemudian bisa teman-teman lihat bahwa di sini terdapat angka Angka ini kita letakkan di dekat bagian oklusal Lalu, tepi film kita lebihkan 2-3 mm dari tepi oklusal gigi Nah, karena gigi yang kita butuh adalah gigi posterior Maka, posisi film itu adalah horizontal Dan juga kita instruksikan kepada pasien bahwa film ini akan diletakkan di dalam rangka mulutnya Maka, kita meminta pasien untuk menahan film ini di dalam mulutnya Dengan menggunakan jari terunjuk di daerah cervical gigi Sehingga kira-kira posisi film di dalam rangka mulut pasien akan seperti ini Baiklah, untuk posisi kepala tabung kita arahkan ke daerah yang akan kita periksa Nah, di sini terdapat titik penetrasi Karena kita akan memfoto gigi molar tiga bawah Maka, titik penetrasinya itu kita tarik garis keluar dari mata Tegak lurus terhadap garis hayal rang bawah Nah, di sini kita akan sampai di gigi molar pertama Karena kita akan memfoto gigi molar ketiga Kita mundur lebih kurang 1 cm Dan di sinilah kita akan memposisikan tabung X-ray Atau lebih tepatnya seperti di sini Lalu, posisi tabung sinar X itu memiliki pengaturan sudut vertikal dan sudut horizontal Nah, karena kita akan memfoto gigi molar bawah Maka, sudut vertikalnya adalah minus 5 derajat Dan sudut horizontalnya adalah 90 derajat Sehingga lebih kurang kita akan memposisikan tabung X-ray ini seperti ini Kemudian, kita instruksikan kepada pasien Agar pasien tersebut tidak boleh bergerak Dan melihat ke depan fokus pada satu titik Nah, kemudian, lakukan exposure Nah, di sini operator harus menjauhi pasien lebih kurang 2 meter Atau dengan sudut 90 derajat atau 135 derajat Atau juga bisa operator keluar dari ruangan tersebut Setelah dilakukan exposure Film kita keluarkan dari rongga mulut pasien Dan film kita keringkan menggunakan tisu Setelah itu, kita letakkan film di tempat yang sudah tersedia Setelah kita mengambil film dari dalam rongga mulut pasien Kita operator sudah bisa melepaskan apel yang kita gunakan Nah, di sini juga kita jangan lupa melepaskan apron yang digunakan oleh pasien Proses pemotretan foto telah selesai Dan kita bisa menginstruksikan kepada pasien Untuk menunggu hasil dari foto yang sudah diambil tadi Baiklah, demikianlah video yang dapat saya buat Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih